Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ernin Sombosasu dari kelas Biologi B Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi respirasi pada tumbuhan Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat bebas di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida dan juga energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang Respirasi ada kaitannya dengan proses fotosintesis Sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis Respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan proses fotosintesis Ada pun bagian tumbuhan yang paling aktif dalam melakukan respirasi yaitu kuncup bunga, tunas, biji yang mulai tumbuh atau muncul akar, ujung batang dan ujung akar Selanjutnya yaitu proses terjadinya respirasi pada tumbuhan Yang pertama yaitu oksigen atau O2 ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar Yang kedua yaitu proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi Yang ketiga yaitu oksigen atau O2 masuk dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma dan membran sel Yang keempat yaitu karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi Yang kelima yaitu jika O2 sudah diambil dari udara bebas barulah proses respirasi terjadi Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat dan transport elektron Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis respirasi pada tumbuhan Respirasi pada tumbuhan terbagi menjadi dua yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob Respirasi aerob yaitu proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan respirasi Tahapan proses ini adalah penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O Pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan Dan pembebasan CO2 dan H2O Selanjutnya yaitu respirasi anaerob yaitu proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen Proses ini biasa juga disebut dengan proses fermentasi Kadar O2 dalam proses ini sangat telah minim Laju proses respirasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, jenis dan jumlah substrat, kelembapan, jumlah oksigen, tipe dan usia dari tumbuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!